hai 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 guys assalamualaikum Selamat datang di YouTube channel aku ya bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dong Oke guys hari ini aku mau buat olahan dari telur ya untuk makan siang aku saksikan video aku selanjutnya ya kira-kira aku mau bikin olahan dari telur ini seperti apa ya Oke guys Oke jadi ini adalah telurnya aku pakai empat butir telur ya Oh dengan ukuran yang enggak terlalu besar Oke sekarang aku akan pecahkan telurnya terlebih dahulu jadi aku akan siapkan wadahnya kemudian aku mau pecahin telurnya seperti ini Hai Oke guys jadi ini dia telur yang sudah aku pecahkan ya Jadi aku pakai empat buah kemudian ini aku pakai daun bawang ini aku ambil dari freezer ya nah kalau daun bawang biasanya aku taruh di freezer kemudian aku jadi sesuai selera aja untuk daun bawang berapa banyaknya ini aku pakai Oh tiga yang kecil-kecil ya guys Hai jadi aku potong-potong seperti ini Hai Oke setelah itu ini daun bawangnya udah aku masukkan kemudian aku kasih ini bawang merah bawang merahnya tinggal sedikit ya Hai jadi ini biasanya aku ada stok bawang merah di kulkas yang udah aku haluskan jadi mungkin aku kasih ini sekitar satu buah ya aku masukkan bawang merahnya setelah itu aku tambahkan ini lada bubuk jadi kalau untuk lada bubuk secukupnya aja sesuai selera ya teman-teman nah aku pakai sekitar satu ujung sendok teh ya jadi untuk lada bubuk sesuai selera aja kemudian aku akan tambahkan Hai tambahkan garam ini aku pakai garam Hai jadi aku pakai sekitar kalau satu telur aku garamnya segini ya teman-teman Hai jadi ini sesuai selera aja ya jadi ini karena empat jadi aku kasihnya tiga aja Hai satu Hai dua Hai tiga Hai setelah itu aku kasih ini temen-temen aku kasih boncabe sedikit aja karena ini telur berdua anakku ya Hai ini biasanya aku ini kadang-kadang suka gumpal ya aku kocok dulu Hai nah mungkin aku kasih segini aja hai 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 oke setelah itu Hai aku kasih ini teman-teman aku kasih pronas klasik yang kornet ya original jadi ini yang hai 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 ini aku masukin semuanya hai 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 nah sorry teman-teman ya nih aku masukin nah seperti ini hai 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 setelah itu tertutup aku kocok ya hai 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 ini enak banget ya teman-teman harus coba ini resep menurut aku ya jadi aku dan anakku suka banget ini jadi aku kocok sampai ini kan koreknya agak gumpal ya Hai koreknya agak gumpal ya jadi ini aku hancur-hancurin gini Hai Hai ngek daging kornetnya eh ada rambut hai 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 nah jadi aku aduk-aduk sampai dia tercampur rata Kenapa aku kasih garamnya tidak terlalu banyak Hai karena ini untuk daging koreknya kan sudah lumayan asin ya temen-temen kecuali kalau enggak pakai kornet aku satu telur satu seujung sendok teh tadi ya Hai ini aku pakai api kecil ya kemudian aku tutup ini kalau aku masak sampai coklatan gini Oke sekarang ini aku akan angkat ini aku ada sayuran ya guys dari kukas jadi ada apa ya ini Aduh kaya sawi apa sih bokcay ya bokcay kalau nggak salah jadi aku akan masak ini aku cuci dulu nanti aku tunggu mendidih dan aku ini masukkan rohiko ayam aku kasih rohiko ayam satu sendok teh kemudian ini udah aku cuci aku kasih kemudian ini aku masakkan setengah matang hadir ini enggak lemah juga kalau sayuran itu kalau terlalu apa matang vitaminnya hilang ya oke guys jadi ini udah matang ya aku akan angkat yang penting agak-agak layak sedikit oke temen-temen sekarang aku mau buat sambalnya ya jadi ini aku ada cabai rawit merah bawang merah bawang merah ada serai dan ada daun jeruk jadi ini aku mau buat sambal matah ya temen-temen oke sekarang aku akan mengolahnya untuk apa namanya bawang merahnya ini aku iris-iris ya jadi untuk irisannya sesuai selera aja boleh tipis-tipis boleh tebal-tebal kemudian ini serai nya juga aku potong ya aku eh sorry aku iris-iris ini aku serai nya dari freezer jadi seperti ini agak beku irisnya sesuai selera ya temen-temen oke ini serai nya yang sudah aku potong-potong jadi serai nya itu batangnya batang gak semuanya ya temen-temen jadi batang yang digudaknya aja kemudian ini untuk cabai rawitnya ini aku potong-potong aja deh nah seperti ini ya jadi kalau temen-temen mau yang cabainya lebih banyak juga gak apa-apa kemudian untuk daun jeruknya ini untuk tulangnya aku buang jadi ini aku buang nah aku ambil daunnya aja ini juga aku gunting-gunting aja deh ya aku buang tulangnya wih wangi banget ya temen-temen enak banget ini nih jadi seperti ini ya wangi banget ya oke setelah itu aku akan tambahkan garam ini aku masukin garam setengah sendok teh oke oke kemudian aku juga kasih roiko ayam ini juga setengah sendok teh segini ya jadi kalau nanti dicobain kalau kurang asin boleh ditambahkan kemudian ini aku aduk-aduk ini wangi banget ya temen-temen enak banget ini oke sekarang aku akan siapkan minyak panasnya ya bentar ya temen-temen oke temen-temen sekarang aku akan masukin minyak panasnya ya oke ini dia sambal matah buatan aku jadi kalau temen-temen mau tambahin cabainya yang banyak juga nggak apa-apa ya selera aja nah aku seperti ini oke temen-temen jadi ini dia menu makan siang aku ada telur kornet ada sayur pokcai rebus dan ada sambal matah oke sekarang aku mau apa namanya mau mulai makan ya guys ini aku pakai nasi putih sedikit kemudian ini aku mau ambil ini ya tuh jadi ini telur kornetnya enak banget deh tuh guys oke ya tuh yummy banget ini oke aku akan taruh disini kemudian aku akan ambil sayur dan ini sambal matah uh yummy banget ini ya nah jadi makan siang aku sesimpel ini ya guys tapi ini Alhamdulillah menurut aku nikmat banget dan nikmat luar biasa oke guys aku mau makan dulu ya aku rasa sekian dulu video dari aku jangan lupa di subscribe like share dan komennya see you on my next video bye bye